Al-Mu'alif Rahimahullah Ta'ala Usilah disambungkan dengan isim Tomir Begitu pula dengan kata kilta Untuk kata isnani dan isnatani adalah Keduanya berlaku Seperti kata ibnain dan kata ibnadain Huruf ya menggantikan Untuk semua kata yang disebutkan di atas tadi Al-arif menggantikan alif Yaitu caron ketika majrur Wanasban dan ketika mansub Tidak ada fathin Yang iaknya ini terletak setelah Huruf berharokat fathah Huruf ulif yang mana fathahnya tadi Itu adalah harokat Yang tadinya melekat Sebelum alifnya diganti dengan ya Hadah wal-babu sani Ini merupakan bab yang kedua Mimah dari kata-kata yang Yu'orobu di'i'rob Bil'alamatil farayyatin Dengan tanda jabang Wahwa babul musana Yaitu bab tentang isim musana Wal musana Isim musana definisinya adalah Ismun dalun alafnaini Ini adalah isim dalun yang menunjukkan Alafnaini atas jumlah dua Dengan adanya tambahan di akhirnya Yaitu tambahan alif dan nun Atau tambahan ya dan nun Solihun litajridi Wa'atfu misrihi alaihi Dan Solih Tambahannya ini bisa Tajrid Bisa dihilangkan Jadi alif nunnya Ataupun yak nunnya Ini bisa kita hilangkan Kemudian jadi isim musrat Misalkan muslimani Alif nunnya hilangkan Jadinya muslimun Jadi isim musrat Jadi maksud dengan solihun Litajrid Tambahan alif nun Atau yak nunnya Itu bisa dihilangkan Kemudian jadi isim musrat Wa'atfu misrihi alaihi Dan juga Bisa Diatafkan Kata tersebut Dengan kata Semisalnya Maksudnya adalah Misalkan kata muslimani Artinya dua orang muslim Maka artinya Adalah muslimun Wa muslimun Maka ini yang dimaksud dengan Atfu mislihi alaihi Bisa diatafkan Suatu kata dengan Semisalnya Maka muslimani Itu artinya Muslimun Wa muslimun Satu orang muslim Dan satu orang muslim Mislu contoh dalam kalimat Al musrifani Alatullabi Qadirani Al musrifani Kedua musrif tersebut Qadirani Alatullabi Keduanya Bertanggung jawab Terhadap Siswa-siswa Fal musrifani Maka kata musrifani Musannan Dia merupakan isim musanna Karena dia merupakan isim Yang menunjukkan Atas jumlah dua Namun dengan adanya Tambahan di akhirnya Wahia al-arifu Wa nunu Yaitu kata Yaitu huruf Alif Dan nun Wasolihun Litajridi Dan dia bisa Tajrid Bisa kita hilangkan Maksudnya adalah Tajriduziyadati Tambahannya Yaitu alif nun Atau yak nun Bisa kita hilangkan Fayukolu Sehingga kita bilang Al-musrifu Wayasyahu Atfu Mislihi Aleih Dan juga Bisa Atfu Di atafkan Yang semisalnya Padanya Fayukolu Sehingga Dikatakan Ja'al musrifu Wa musrifun Akhoru Telah datang Musrif itu Dan musrif yang lain Wakauluna Adapun perkataan kami Dalun ala senain Menunjukkan Atas Dua Menunjukkan Atas Jumlah Dua Maka Dengan Kalimat ini Menunjukkan Atas Jumlah Dua Samilun Lilmusana Artinya Mencakup Isimusana Kama musila Sebagaimana Contoh yang telah Diberikan Dan juga Lafat-lafat Atau kata-kata Yang digunakan Untuk menunjukkan Jumlah Dua Shaf'in Contohnya adalah Kata Shaf'a Shaf'a Artinya Genap Yaitu Dua Dan juga Zawj Artinya Adalah Berpasangan Atau pasangan Kalau pasangan Berarti Dua Wakauluna Adapun Perkataan Kami Perkataan Atau Definisi Kami Dengan Adanya Tambahan Di Akhirnya Ada Ini Merupakan Koidun Syarat Yuhriju Yang Mengeluarkan Malaziyadatafih Kata-kata Yang menunjukkan Jumlah Dua Namun Laziyadatafihi Tidak ada Tambahan Padanya Tidak ada Tambahan Alib Nun Atau Tidak ada Tambahan Ya'da Nun Contohnya adalah Kata Shaf'un Kemudian Juga Kata-kata Semisal Kila Dan Kilta Maka Shaf'un Kila Dan Kilta Falaisat Bi Mutannatin Dia bukanlah Isim Mutanna Wakauluna Dan Perkataan Kami Solihun Litajrit Tambahan Alifnun Atau Ya'nun Nyatadi Solihun Bisa Litajrit Bisa Dihilangkan Maksudnya Ketika Dihilangkan Jadi isim Mufrod Atau Dalam Bahasa Kita Sarat Sebuah Kata Dinamakan Isim Musanna Itu Adalah Memiliki Bentuk Mufrod Apabila Ada Sebuah Kata Dia Bentuknya Mirip Dengan Musanna Tapi Tidak Memiliki Bentuk Mufrod Maka Dia bukan Isim Musanna Hakiki Namun Kita Istilahkan Dengan Mulhak Bil Musanna Sebagaimana Nanti Kita Jelaskan Untuk Kata Isnani Atau Isnatani Isnani Ataupun Isnatani Artinya Dua Maka Dia Bentuknya Seperti Isim Musanna Akhiran Alif Dan Nun Tapi Dia Tidak Bisa Kategorikan Dalam Isim Musanna Hakiki Tapi Kita Kategorikan Dalam Mulhak Bil Musanna Gara Gara Alif Dan Nun Nya Tidak Bisa Dihilangkan Atau Dengan Kata Lain Karena Dia Tidak Memiliki Bentuk Muprod Maka Solihun Litajrid Perkataan Kami Bisa Dihilangkan Alif Nun Atau Ya Nun Maka Tidak Termasuk Di Dalam Semisal Kata Ih Nain Karena Dia Tidak Boleh Atau Tidak Bisa Iskot Dihilangkan Al Alif Dan Nun Atau Dengan Kata Lain Tidak Bentuk Muprod Waka Luna Wa Atfu Mislihi Aleih Adapun Perkataan Kita Atfu Mislihi Aleih Bisa Diatafkan Kata Yang Semisal Padanya Kadal Khoidu Yuhriju Nahwa Al-Qomarayni Kadal Khoidu Syarat Ini Yuhriju Mengeluarkan Nahwa Semisal Kata-kata Al-Qomarayni Al-Qomarayni Artinya Adalah Matahari Dan Bulan Kha'in Nahu Solihun Litajridi Minaziada Betul Bahwasannya Al-Qomarayni Ini Solih Bisa Litajrid Dihilangkan Minaziada Huruf Tambahannya Itu huruf Yaknun Atau Alif Dan nun Bisa kita Hilangkan Menjadi Komarun Payukolu Sehingga Dikatakan Komarun Bulan Lakin Nahu Akan Tetapi Kata yang Semisalnya Itu tidak Bisa Diatafkan Padanya Tetapi Yang bisa Diatafkan Padanya Itu adalah Kata Selainnya Atau Lawannya Nahu Contohnya Komarun Wasamsun Bulan Dan Matahari Maka Logikanya Yang namanya Komar Bulan Yang kita Lihat Itu Satu Maka Tidak Mungkin Ada Dua Bulan Oleh Karena Itulah Kata Komar Ini Ini Dia Bentuknya Sama Seperti Isim Musana Tapi Tidak Menunjukkan Jumlah Dua Pada Isim Mufrod Kalau Bahasa Saya Demikian Kalau Ada Sebuah Isim Kok Dia Bentuknya Seperti Musana Tapi Tidak Menunjukkan Jumlah Dua Pada Mufrod Contohnya Tadi Komar Ini Artinya Tuhir Artinya Dua Bulan Padahal Real Bulan Itu Cuma Satu Dan Memang Betul Komar Itu Bukan Artinya Dua Bulan Tapi Matahari Dan Bulan Maka 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 Komar Komar Ini Artinya Matahari Dan Bulan Bukan Dua Bulan Maka Dia Termasuk Mul Hak Bil Musana Bukan Musana Hakiki Atau Dengan Kata lain Sebagaimana Dijelaskan Oleh Penulis Disini Pencerah Disini Dia Tidak Bisa Diatofkan Pada Kata Semisalnya Komarun Wah Komarun Tidak Bisa Yang Bisa Diatofkan Padanya Itu Kata Yang Lain Contohnya Disini Adalah Samsun Samsun Wa Komarun Was Samsun Nah Kata Komarun Ini Adalah Kata Komarun Dengan Artian Matahari Dan Bulan Itu Dibentuk Seperti Isimu Tanah Komarun Min B B Tag Libi Dalam Rangka Taklib Mana Dianggap Mana Yang Dominan Karena Disini Orang Arab Menganggap Yang Dominan Itu Adalah Bulan Maka Kemudian Mereka Menjadikannya Isimu Tanah Komarun Bukan Samsun Ataupun Samsani Dan Ini Tidak Bisa Kita Berlakukan Untuk Semua Kasus Dalam Artian Cuma Beberapa Lafat Saja Yang Ini Bentuknya Isimu Tanah Tapi Tidak Menunjukkan Jumlah Dua Pada Mufrotnya Adapun Pemilihan Kenapa Kok Yang Dimusanakan Komar Bukan Samsnya Ini Kembalinya Semua Kepada Zawb Luhawi Orang Arab Sehingga Sehingga Ini Tidak Tidak Bisa Kita Pukul Rata Untuk Semua Kasus Misalkan Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Kita Mutlakkan Oh Menang Anak Laki-laki Kemudian Kita Jadikan Kata Waladhani Atau Waladhani Dengan Arti Laki-laki Laki-laki Dan Perempuan Ini Tidak Bisa Karena Ini Sifatnya Adalah Samai Ya Dengar Terima Ya Sudah Kenapa Kok Dimenangkan Bulan Daripada Matahari Ya Sudah Kita Ikut Saja Orang Arab Karena Itu Logika Berbahasa Mereka Contoh Yang Lain Yang Mungkin Antum Sudah Sering Dengar Yaitu Kata Ala Isya Aini Atau Ala Isya Ani Perjemah Letter Leknya Tapi Maksudnya Bukan Dua Isya Maksudnya Adalah Al Maghrib Al Isya Maghrib Dan Isya Maka Al Isya Aini Atau Al Isya Aini Adalah Sekasus Dengan Kata Al Komaroin Yaitu Dia Bentuknya Dengan Isim Musanna Itu Sama Namun Tidak Bisa Di Atofkan Dengan Kata Yang Semisalnya Tidak Bisa Bilang Al Isya Wa Isya Atau Isya Wa Kali Maka Nggak Mungkin Dua Sholat Isya Dalam Satu Hari Dan Disini Dibentuk Jadi Musanna Kata Isya Kenapa Nggak Manghrib Karena Bamin Ba Bita Gelib Karena Dinilai Oleh Orang Arab Mana Yang Lebih Dominan Menurut Gaya Bahasa Mereka Menurut Nilai Rasa Berbahasa Mereka Maka Bahasa Selain Untuk Poin Ini Adalah Apabila Ada Kata Yang Dia Dohirnya Isi Musanna Tapi Tidak Menunjukkan Jumlah Dua Pada Mufrat Maka Dia Tidak Termasuk Kategori Musanna Tapi Masuk Dalam Kategori Mulhaq Bil Musanna Wahuk Mul Musanna Hukum Isi Musanna Adalah Dia Dirofa Dengan Alif Niabat Dan Alif Tumatis Dari Ganti Dari Tumat Dan Dia Dinasab Dengan Huruf Ya Yang Maka Belaha Huruf Sebelumnya Al Maf Fath Al Maksur Maba'daha Yang Dikasra Setelahnya Niabatan Anil Fathati Sebagai Ganti Dari Fathah Menyujar Rubilyai Dia Dimajur Dengan Huruf Ya Kadarika Seperti Itu Pula Niabatan Anil Kasrati Sebagai Ganti Dari Kasrah Semisal Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kola Rajulani Dua Laki-laki Berkata Kola Ta'ala Dan juga Contoh yang lain Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Jumpai Yaitu Musa Menjumpai Rajulain Yak Tatilan Ada Dua Orang Laki-laki Yang Berkelahi Rajulain Disini Dia Isi Muthana Dia Mansub Dengan Huruf Ya Karena Dia Isi Perkedudukan Sebagai Mahul Bi Kola Ta'ala Contoh yang lain Adalah pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kodga Nalakum Ayatun Fifi Adain Sungguh Pada Kalian Terdapat Ayat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Kebesarannya Fifi Adain Mengenai Kisah Fiatain Dua Golongan Maka Fiatain Disini Dia Majur Panah Huruf Jarefi Dia Isi Muthana Majurnya Dengan Wahati Dan Ini Merupakan Luwatu Jumburil Arab Cara Berbahasa Mayoritas Bangsa Arab Yaitu Dengan Menjadikan Isi Muthana Marfu Dengan Alif Mansub Majur Dengan Ya Ini Jumbur Arab Mayoritas Orang Arab Wamin Dan Ada Juga Diantara Orang Arab Man Yul Zimu Al Musana Al 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 Yang Mengharuskan Isi Musana Itu Senantiasa Dengan Alif Raf'an Baik Dapat hadis Dari Nabi Sallallahu Al Yang Menunjukkan Hal Ini Dimana Nabi Mengatakan Tidak Ada Dua Widir Dalam Satu Malam Lihat Footnot Nomor Satu Disini Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud An Nasa Dan Tirmidhi Wala Nafiatun Njinsi Huruf La Disini Dia Adalah Nafiah Njins Kemudian Witeroni Ismuha Isimla Mabniun Alal Alifi Dia Mabni Atas Alif Fi Mahalin Nasbin Mahalnya Nasod Kemudian Fi Lailatin Satu Persatuannya Dia berkedudukan Sebagai Khobarun Khobar Yaitu Khobar La Nafiah Njins Maka Kita Jumpai Disini Setelah La Nafiah Njins Itu Tidak Mabni Atas Tanda Nasod Yaitu Biasanya Pakai Iyak Kalau Pakai Luwoh Jumbur Arab Maka Harusnya Lawit Teroini Lawit Teroini Fi Lailatin Ternyata Disini Nabi Sallallahu Wale Wasallam Mengucapkan Lawit Teroini Maka Tentunya Ini menunjukkan Kepada Kita Isyarat Untuk Kita Bahwasannya Memang Ada Dua Cara Bahasa Orang Arab Untuk Isimutana Ada Yang Mereka Mengharuskan Alif Dalam Semua Keadaan Contohnya Tadi Lawit Tero Nifi Lailatin Tapi Ada Ada Yang Mereka Merofakkan Dengan Alif Kemudian Nasob Dan Majrub Dengan Ya Yang Ini Dikatakan Oleh Pensarah Disini Sebagai Luah Jumbur Arab Mayoritas Orang Arab Gaya Bahasanya Cara Berbahasanya Demikian Nah Bagaimana Kita Menyikapi Hal Ini Maka Sikap Yang Tepat Dalam Hal Ini Itu Adalah Tendaknya Kita Pegang Luah Jumbur Arab Kita Pegang Luah Jumbur Arab Ada Pun Untuk Kasus Kasus Yang Spesial Contohnya Lawit Nifi Lailatin Kita Katakan Ya Ini Kasus Spesial Dan Ini Memang Gaya Bahasa Orang Arab Tapi Tampun Gak Banyak Orang Arab Yang Pemakaian Pemakaian Pun Jarang Sehingga Kita Pun Harus Menjarangkan Maka Jangan Dibalik Kasus Yang Jarang Diseringkan Kemudian Kasus Yang Sering Dijarankan Maka Ini Merupakan Cara Berbahasa Yang Tidak Tepat Tapi Wallahu A'lam Berkaitan Dengan I'rob Lamit Roni Lailatin Kalau Seandainya Ada I'rob Yang Lain Seandainya Ada I'rob Yang Lain Dengan Mungkin Ada Yang Menganggap Bahwasannya Lanya Disini Adalah Bimakna Laisa Kalau Lanya Disini Bimakna Laisa Maka Lawitroni Vilai Latin Tidak Bisa Dijadikan Dalil Untuk Mengatakan Mengatakan Bahwasannya Ini Bukti Adanya Cara Berbahasa Lain Untuk Orang Arab Yang Senantiasa Menggunakan Isim Musana Dengan Alif Baik Rafa Nasof Dan Jar Tapi Saya Pribadi Pun Belum Sempat Ngecek Apakah Ada Pilihan Irop Lain Untuk Hadis Lawitroni Vilai Latin Tapi Saya Sampaikan Seandainya Kalau Ada Pilihan Irop Lain Dengan Mengatakan Lanya Disini Bukan Lana Vialil Jins Tapi Lanya Disini Maknanya Adalah Laisa Karena Adalah Juga Yang Bermakna Laisa Maka Ini Tidak Cocok Tidak Tepat Kalau Dijadikan Dalil Untuk Kasus Kita Ini Kalau Lanya Ini Artinya Laisa Maka Laisa Witeroni Vila Latin Artinya Laisa Witeroni Vila Latin Maka Witeroninya Disini Marfu Sebagai Isim Laisa Namun Disini Menggunakan La Adapun Vila Latin Tetap Dia Kedudukannya Sebagai Khobat Maka Itu Adalah Syarat Musana Maka Syarat Isim Musana Yang Pertama Adalah Tadi Dia Menunjukkan Jumlah Dua Menunjukkan Jumlah Dua Kemudian Ada Tambahan Alif Nun Atau Yak Nun Di Akhirnya Kemudian Yang Ketiga Tambahan Alif Nun Atau Yak Nun Ini Bisa Dihilangkan Kemudian Jadi Isim Mufrod Atau Dalam Bahasa Saya Punya Bentuk Mufrod Artinya Kalau Isim Tersebut Tidak Punya Bentuk Mufrod Maka Dia Bukan Mufanah Hakiki Kemudian Syarat Yang Selanjutnya Yang Keempat Adalah Dia Bisa Di Atofkan Pada Kata Semisalnya Atau Yang Dalam Bahasa Saya Menunjukkan Jumlah Dua Pada Isim Mufrod Mufrod Maka Itu Adalah Kriteria Untuk Isim Musana Hakiki Sehingga Yang Tidak Terpenuhi Seperti Ini Namun Penampakannya Seperti Isim Musana Dari Sisi Irop Maka Dia Kita Kataurikan Dalam Mulhak Dil Musana Bukan Musana Hakiki Namun Untuk Pembelajar Pemula Untuk Kalau Kita Mengajar Muyasar Ataupun Kitab-kita Pemula Yang Lain Maka Tidak Perlu Kita Sampaikan Mulhak Bil Musana Pokoknya Semua Kata Yang Dia Penampakannya Seperti Isim Musana Ya Sudah Kita Katakan Dia Isim Musana Pada Keterangan Al-Mulhak Bil Musana Mulhak Dengan Isim Al-Mulhaku Bil Musana Kata-kata Yang Mulhak Distatuskan Sama Bil Musana Dengan Isim Musana Yulhak Bil Musana Distatuskan Sama Bil Musana Dengan Isim Musana Fi Irobi Dalam Masalah Irob Maksudnya Al-Fadun Beberapa Lafad Tusbihu Ya Tusbihu Jadi kata Asbah Yusbihu Wazannya Af'ala Yufailu Ya Tusbihu Artinya Menyerupai Al-Fadun Beberapa Lafad Ataupun Beberapa Kata Tusbihu Yang Dia Menyerupai Al-Musana Isim Musana Mungkin Ada Sebagian Kita Yang Terkecoh Dengan Adanya Domir Dengan Huruf Hak Ada Tusbih Itu Haknya Bukan Hak Domir Tapi Haknya Memang Dia Bangunan Asal Dari Fi'il Tersebut Jadi Haknya Bukan Hak Domir Ya Maka Ada Beberapa Kata Yang Dia Mirip Dengan Isim Musana Walai Saddi Musan Natin Aki Kotan Dan Dia Bukan La Isim Musana Secara Hakiki Lianna Haddad Ta'arifi Karena Katasan Definisi Untuk Isim Musana La Yang Tobiku Aleiha Tidak Bisa Diterapkan Padanya Kamata Kodama Sebagaimana Penjelasan Yang Telah Lewat Wahia Arba Atu Al-Fadin Kata-kata Tersebut Itu Ada Empat Al-awal Wasani Yang Pertama Dan Kedua Adalah Kata Isnani Dan Kata Isnatani Ini Isnani Nomor Satu Kemudian Kata Isnatani Itu Nomor Dua Isnani Dan Isnatani Artinya Sama Yaitu Dua Cuman Isnani Untuk Mudakar Adapun Isnatani Ini Untuk Mu'anas Nah Isnani Dan Isnatani Itu Mulhaq Bilusana Artinya Dia Di Irop Seperti Irop Isim Musana Marfu Dengan Alif Kemudian Mansub Atau Majur Dengan Ya Sawa Unkana Mufrodaini Anil Idofati Baik Dia Itu Mufrodaini Anil Idofah Terlepas Dari Idofah Sendirian Isnani Isnataini Gitu Isnani Isnatani Isnaini Isnataini Au Murakabaini Ma'al Asrati Atau Ketika Dia Digabung Dengan Bilangan Sepuluh Ya Maksudnya Dua Belas Dua Dan Sepuluh Maksudnya Dua Belas Maksudnya Adalah Bilangan Dua Belas Yaitu Isna Asyaro Atau Isnata Asyaro Isna Asyaro Dan Isnata Asyaro Untuk Isna Dan Isnatanya Dia Murak Dan Irop Sebagaimana Irop Isim Musana Sampai Dalam Kalimat Hadro Minat Duyufi Isnani Hadir Minat Duyufi Di antara Tamu-tamu Itu Isnani Dua orang Yang Hadir Hanya Dua orang Tamu Hadro Disini Fi Ilmadi Kemudian Minat Duyufi Ini Susunan Cermajrur Kemudian Isnani Ini Marfu Sebagai Fa'il Dari Kata Habor Sampai Yang Lain Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahadatu Bayinikum Idha Hadro Ahad Kumul Maud Inal Wasiyyata Isnani Sahadatu Bayinikum Ini Persaksian Di Antara Kalian Ketika Kematian Mendatangi Salah Seorang Di Antara Kalian Inal Wasiyah Ketika Orang Yang Sakaratul Mau Tersebut Memberikan Wasiyah Saksinya Adalah Isnani Dua Orang Ya Lihat Footnote Nomor Satu Kata Isnani Pada Surat Al-Ma'idah 106 Tadi Berkedudukan Sebagai Khobarul Muktadai Sahadatu Sebagai Khobar Untuk Muktadak Muktadak Adalah Kata Sahadatu Jadi Sahad Dhatu Painikum Dan seterusnya Mekasah Dhatu Ini Muktadak Adalah Kata Kata Isnani Al-Hatfi Muto'afin Dengan Menghapus Ilofahnya Takdiruhu Sahad Dhatu Isnani Kalimat lengkapnya Adalah Sahad Dhatu Isnani Persaksian Dua orang Wakilah Namun Ada juga Ulama Yang Berpendapat Kata Isnani Disini Dia Merupakan Fa'il Fa'ilun Lilmas Dari Sahadatu Dia fa'il Untuk Masdar Sahadah Ya Sebagaimana Kita Pelajari Di Kitab Mulakas Ataupun Kitab Yang Lainnya Di Antara Amalan Masdar Dia Adalah Ta'amalu Amalan Fi'li Dia Beramal Sebagaimana Fi'il Apa Amalan Fi'il Amalan Fi'il Adalah Yang Pertama Membutuhkan Fa'il Yang Kedua Membutuhkan Mahful Sebagian Ulama Berpendapat Bahwasannya Kata Isnani Disini Dia Bukan Khobar Tapi Dia Fa'il Kenapa Karena Sahadah Disini Kata Sahadah Merupakan Masdar Dari Kata Sahidayah Sahadu Sahadatan Dan Disini Masdarnya Ya Malu Amalan Fi'li Beramal Sebagaimana Amalannya Fi'il Sehingga Dia Membutuhkan Fa'il Maka Ada Ulama Yang Berpendapat Dia Fa'il Untuk Masdar Sahadah Ada Khabar Jadi Sahadah Ini Muktada Kata Sebagian Ulama Berpendapat Sahadah Ini Muktada Kemudian Isnaninya Khabar Kemudian Pendapat Yang Kedua Di Arab Adalah Sahadah Muktada Khabarnya Mana Khabarnya Dikatakan Disini Idha Hadoro Khabarnya Adalah Idha Hadoro Khabar Mahduf Kata Yang Dihilangkan Atau Kalimat Yang Dihilangkan Taktiruhu Kalau Dimunculkan Munculnya Fima Furito Alaikum Terhadap Hal Yang Diwajibkan Atas Kalian Wahua Mukod Damun Namun Ini Mukod Dham Dikedepatkan Karena Kulihal Disini Intinya Untuk Kata Isnani Dalam Surat Al-Maidah Ayat 106 Tadi Sebagian Ulama Berpendapat Ini Khabar Dari Kata Sahadah Maka Sahadah Ini Muktadah Dan Dia Marfu Dengan Alif Isnani Marfu Dengan Alif Namun Dia Bukan Isim Musana Tapi Mulhaq Bil Musana Ada pun Pendapat Yang Kedua Yang Mengatakan Bahwasanya Kata Isnani Disini Dia Fa'il Dari Sahadah Ada pun Khabar Untuk Sahadah Itu Adalah Idah Habar Ahad Dukum Dan Isnani Disini Marfu Dengan Alif Dia Mulhaq Bil Musana Kembali Ke Syarah Maka Contoh Yang Lain Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Terpancarlah Dari Batu Tersebut Isnat Isnat As Rota Aina 12 Mata Air Ketika Musa Memukulkan Tongkatnya Ke Sebuah Batu Besar Maka Terpancarlah 12 Mata Air Maka Disini Untuk Yang Isnat As Rota Ini Adalah Contoh Ketika Bilangan Isnataninya Itu Bentuknya Murokab Dikabungkan Dengan Bilangan Puluhan Kalau Contoh Yang Tadi Lampah Pertama Haddoro Minad Do Yufi Isnani Kemudian Firman Allah Surat Al-Maidah 106 Untuk Kata Isnaninya Itu Adalah Contoh Ketika Bilangan Duanya Itu Mufrat Sendirian Jadi Mufrat Disini Maksudnya Sendirian Bukan Mufrat Lawan Dari Mufrat Bukan Ketika Dia Mufrat Dan Sendirian Tidak Dikasih Embel Embel Digabungkan Dengan Bilangan 10 Ataupun Diidofahkan Ataupun Contoh Yang Digandingkan Dengan Bilangan 10 Itu Di Surat Al-Baqarah 60 Lihat Foto Nomor 2 Untuk Surat Al-Baqarah 60 Kata Kata Isnata Isnata Asyara Isnata Asyrata Kata Isnata Disini Fa'ilun Dia fa'il Marfu'un Bil'alifi Dia marfu'un Tanda alif Liannahu Mul'hakun Bil'musanna Karena Dia Isim Mul'hak Bil'musanna Kemudian Kata Asyrata Mabniun Al-Fatahi Dia mabni Atas Fathah Lamaha Lallahu Binali Arabi Tidak Ada Keribukan Dalam I'rob Liannahu Badalun Min Nunil Musanna Al-Mahlufati Karena Dia sebagai ganti Dianggap Sebagai ganti Dari Nun Pada Isim Musanna Yaitu Isnata Aslinya Isnatani Cuman Karena Dia Digandengkan Dengan Bilangan Sepuluh Maka Nunnya Hilang Kemudian Dianggap Oleh Para Ulama Asrotanya Ini Sebagai Ganti Dari Nun Yang Dibuang Pada Isim Musanna Tersebut Maka Gak Ada Kedudukan Apapun Ya Al-Kulihal Disini Isnatanya Marfu' Marfu' Dengan Alif Kemudian Poin Yang Kedua Dan Ketiga Dan Keempat Penomorannya Keliru Ketiga Dan Keempat Bukan Kedua Dan Keempat Salif For Lobby Yang Ketiga Dan Keempat Kata Kila Dan Kilta Sebagaimana Kita Ketahui Kata Kila Dan Kilta Ini Adalah Di Antara Kata-kata Yang Senantiasa Di Indofahkan Jadi Dia Gak Bisa Berdiri Sendiri Maka Kita Perlu Ingat Kembali Bahwasanya Ada Isim Isim Atau Kata-kata Dalam Bahasa Arab Yang Pemakaiannya Itu Seringnya Di Indofahkan Atau Bahkan Pemakaiannya Adalah Senantiasa Di Indofahkan Di antara Yang Senantiasa Di Indofahkan Adalah Kata Gila Dan Kilta Kemudian Kata Loir Kemudian Kata Siwa Kemudian Kata-kata Yang Biasanya Di Indofahkan Itu Adalah Kata Ayun Kemudian Kata Kulun Kata Jamiye Itu Adalah Kata-kata Yang Pemakaiannya Seringnya Di Indofahkan Atau Senantiasa Di Indofahkan Sehingga Kalau kita Temu Kata-kata Seperti Ini Maka Prasangka Kuat Kita Yang Pertama Kali Yang Harus Kita Kedepankan Adalah Oh Dia Punya Muntofile Karena Pemakaian Seringnya Adalah Di Indofahkan Maka Keterangan Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Tadi Itu Sangat Bermanfaat Bagi Kita Yang Baru Pertama Kali Prasek Baca Kitab Jadi Patokan Terutama Untuk Yang Pemula Dalam Baca Baca Kitab Sehingga Ketika Ketemu Kata-kata Tadi Maka Langsung Jalan Saja Oh Ya Dia Ada Muntofi Lainya Maka Kata Setelahnya Itu Kemungkinan Besar Majur Itu Yang Perlu Mungkin Kita Jadikan Tambahan Untuk Antum Yang Mungkin Jadi Mudaris Ataupun Antum Antum Yang Antum Yang Baru Awal-awal Praktik Untuk Baca Kitab Kila Dan Kiltah Itu Punya Dua Kondisi Al-Ula Kondisi Yang Pertama Adalah Ketika Mereka Berdua Di Irab Sebagaimana Irab Musanna Maksudnya Marfu Dengan Alif Mansub Majur Dengan Ya Dan Hal Tersebut Adalah Ketika Udifah Kedua Kata Tersebut Udifah Diidofah Mislu Contohnya Al-ilmu Wal-amalu Gilahuma Matlubun Ilmu Dan Amal Keduanya Adalah Hal Yang Diharapkan Kola Ta'ala Contoh Yang Lain Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Kodha Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyah Dan Rabbmu Memutuskan Bahwasannya Janganlah Kalian Beribadah Kecuali Kepadanya Saja Wabil Walidah Ini Insana Dan Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tuamu Ima Apabila Yablugun Nain Daka Al-Gibar Ahad Duhuma Awkilah Huma Apabila Ahad Duhuma Salah Satu Diantara Mereka Berdua Ataupun Keduanya Yablugun Nain Daka Al-Gibar Sampai Pada Usia Lanjut Indaka Di bawah Pengurusanmu Maka Janganlah Engkau Katakan Kepada Mereka Berdua Falatan Har Huma Dan Janganlah Kalian Kamu Hardik Mereka Berdua Dan Katakanlah Perkataan Yang Mulia Kepada Mereka Disini Sahidnya Pada Ilah Huma Pada Ilah Huma Kita Lihat Footnote Untuk Al-Isra Ayat 23 Ini Footnote Nomor 3 Potongan Allah Takbudu Pada Surat Al-Isra Ayat 23 Tadi Allah Takbudu Maka Disini Berasal Dari An Ditambahkan Huruf Nafi Huruf Huruf Nahi Atau Lanahiyah La Aslinya An La Takbudu Kemudian Karena Nonsukun Ketemu Lam Maka Ini Di Idromkan Dileburkan Jadinya Allah Takbudu Maka Pada Allah Takbudu Maka Ada An Amin Disini Adalah Mas Dari Tun Kemudian Kemudian La Takbudu Wahyya Mad 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 Khuluha Si ta'wili Masjarin La Takbudu Ini Adalah Kata Yang Kemasukan Oleh An Jadi Disini Ada Kasus An Plus Fiil Ada An Plus Fiil Allah Takbudu Berada An Plus Fiil Meskipun Tidak Nyambung Langsung Dengan Fiil Terselangi Oleh Lanahiyah Tapi Ini Dianggap Kasus An Dan Fiil Dan An Fiil Itu Adalah Diantara Bentuk Masjar Mu'awwal Ini Dikatakan Oleh Penesarah Disini Vita Wili Masjarin Masa Kita Masjar Mu'awwal Jadi Allah Takbudu Ini Adalah Masjar Mu'awwal Majrurun Bilba'i Dia Majrur Dengan Adanya Huruf Cerba Aik Maksudnya Adalah Amrum Masdarin Mansubun Bifi'lin Muqaddarin Masdar Masdar Tersebut Mansub Dengan Adanya Fiil Yang Muqaddar Aik Ahsinu Bilwalidaini Ihsanan Maksudnya Adalah Disini Ahsinu Bilwalidaini Ihsanan Kalimat asalnya Adalah Ahsinu Bilwalidain Adalah Kalian Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Kalian Ihsanan Betul Berbuat Baik Ya Maksudnya Masdar Mu'awwal Disini Dikatakan Majrur Adanya Huruf Cerba Karena Asalnya Adalah Asinu Bilwalidaini Ihsanan Ah Maaf Kelompat Ini Maaf Ya Saya ulangi Ay Maksudnya Adalah Amrun Bi'alla Ta'budu Maksudnya Adalah Perintah Supaya Kalian Tidak Beribadah Ila'iyah Ila'iyah Kecuali Kepadanya Ila'iyah Disini Maf'ulun Maf'ulu Ta'budu Dia adalah Maf'ul Dari kata Ta'budu Fi mahalin Nasbin Mahalnya Nasab Kemudian Bilwalidaini Ihsanan Maka Maka Ihsanan Disini Masdarun Mansubun Dia Masdar Mansub Bifi'lin Mukodarin Karena Adanya Fi'il Yang Dihilangkan Kalimat Asalnya Adalah Ahsinu Bilwalidaini Ihsanan Ahsinu Hendaklah Kalian Berbuat Baik Bilwalidaini Kepada Kedua Orang Tua Ihsanan Betul Berbuat Baik Maka Disini Ihsanannya Disini Berarti Mansub Sebagai Mahul Mutlak Namun Dengan Menghilangkan Fi'il Dan Fa'il Karena Kalimat Asalnya Ahsinu Bilwalidaini Ihsanan Kemudian Potongan Imma Yabluhanna Imma Yabluhanna Pada Imma Ini Ada Asalnya Adalah In Dan Ma In Sartiyah Dan Ma Maka Nunsukun Ketemumi Maka Jadi Idulom Jadinya Imma Maka Imma Itu Aslinya In Dan Ma Maka In Nya Disini Sartiyah In Sartiyah Yang Artinya Apabila Atau Jika Adapun Manya Zaidatun Iroban Muab Idatun Maknan Dia Secara Iqrab Sebagai Huruf Zaidah Saja Namun Secara Makna Dia Berfungsi Untuk Taukit Menegas Kemudian Yabluhanna Yabluhanna Disini Adalah Mutori Mabni Atas Fathah Mabni Karena Ada Nuntaukit Yang Bersambung Dengan Langsung Yabluhanna Ada Nuntaukit Maka Fiil Mutori Mabni Fi Mahali Jazmin Disini Mahalnya Jazm Karena Ada Ini Tadi ya Ini Sartiah Ada Ini Sartiah Kalau ini Sartiah Maka Dia Diantara Kata Yang Menjazamkan Buah Fiil Maka Dia Madzum Dan Disini Berkedudukan Sebagai Fiil Berstatus Sebagai Fiil Syarat Kemudian Kata Al-Kibar 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 Disini Maf'unun Mokodamun Maf'ul Bi Mokodam Kemudian Ahaduhuma Marfu Sebagai Fa'il Kemudian Falatakullah Huma Satu kesatuannya Ini Berstatus Jawab Syarti Sebagai Jawab Syarat Kemudian Kata Ufin Kata Ufin Ufin Artinya Atadudjaru Ufin Disini Adalah Ismu Fi'li Mudari'in Ismu Fi'lin Mudari'in Isim Fi'il Mudari'in Maknanya Adalah Atadudjaru Aku Males Atau Aku Bosan Mabniun Al-Kasri Dia Mabni Atas Kasroh Tidak Ada Kedudukan Dalam Di Arab Walfailu Domirun Mustatirun Wujuban Wajib Mustatir Takdirnya Adalah Anak Kemudian Pada Ufin Itu Ada Tanwin 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 Pada Ufin Itu Lidilah Latih Alat Tangkir Untuk Menunjukkan Nakiroh Kamat Kamatakod Dama Fib Babil Kalam Sebagaimana Yang Telah Berlalu Pada Pertentang Kalam Kemudian Kata Kaulan Di Sini Dia Berkedudukan Sebagai Mofol Ada pun Kata Kariman Dia Sifatun Naat Kemudian Ada Keterangan Dari Penulis Berkaitan Dengan Sedikit Tafsir Tentang Ayat Ini Ada pun Syarat Atau Keterangan Tambahan Dengan Adanya Firman Allah S.W.T Maka Janganlah Ngekatakan Kepada Mereka Berdua Ini Adalah Khoroja Makhrojal Golib Min Annal Walada Innama Yataha Wanu Bi Walidayhi Indal Hibar Wa Illa Fannah Yung Layaktas Bil Kabir Rai Wallahu A'lam Ini Adalah Khoroja Makhrojal Golib Ini Keluar Dari Umumnya Kasus Bahwasannya Anak Ketika Dia Meremehkan Kedua Orang Tuanya Adalah Ketika Orang Tuanya Sudah Tua Wailah Jika Tidak Demikian Maka Larangan Tersebut Tidaklah Khusus Berlaku Ketika Orang Tuanya Sudah Tua Yang Al Belial Menjelaskan Bahwasannya Larangan Ini Meskipun Ada Keterangan Indal Kibar Ini Bukan Berarti Ketika Orang Tuanya Masih Muda Kemudian Kita Boleh Bilang Uh Kepada Mereka Tapi Ini Menceritakan Mayoritas Kasus Umumnya Kasus Ini Anak Bakal Meremehkan Kedua Orang Tuanya Ketika Orang Tuanya Sudah Tentas Sudah Sepuh Sehingga Dia Berani Mengatakan Perkataan Yang Seandainya Kalau Dia Masih Kecil Dan Orang Tuanya Masih Muda Dia Tidak Berani Katakan Itu Diantar Kata 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 Malas Aku Bosan Ketika Diberintah Oleh Kedua Orang Tua Kembali Ke Permasalahan Utama Maka Keadaan Yang Pertama Ketika Kila Dan Kilta Kita Indofah Pada Nomir Maka Kita Iqrab Sebagaimana Iqrab Isim Utana Dan Juga Perlu Kita Ingat Kembali Bahwasannya Apabila Kata Kila Dan Kilta Ini Di Indofah Pada Maka Dia Berkedudukan Sebagai Taukid Kila Dan Kilta Apabila Dia Digitofah Kan Sebagai Domir Dia Umumnya Keadaannya Adalah Sebagai Taukid Nah Umumnya Keadaannya Dia Sebagai Taukid Dalam Kaliman Sebagaimana Pembahasan Yang Pernah Kita Pelajari Di Taukid Makna Wih Di Antara Lafad Taukid Makna Wih Itu Kila Dan Kilta Dan Sarat Kila Dan Kilta Dalam Sebuah Kalimat Saratnya Adalah Ketika Dia Di Indofah Ke Domir Tapi Kalau Tidak Di Indofah Ke Domir Malah Di Indofah Ke Isim Tohir Maka Dia Bukan Sebagai Taukid Dalam Sebuah Kalimat Kita Tinggalkan Keadaan Yang Pertama Kita Masuk Ke Keadaan Yang Kedua Untuk Gila Dan Kilta Jadi Pasannya Keadaan Yang Kedua Adalah Kata Kila Dan Kilta Kita Irop Sebagaimana Irop Yang Berlaku Pada Isi Maksur Maksudnya Apa Merfu Dengan Demah Muqaddarah Kemudian Mansub Majerur Dengan Dengan Muqaddarah Intinya Dengan Muqaddarah Dengan Mansub Dengan Fatah Muqaddarah Kemudian Majerur Dengan Kasrah Muqaddarah Kata Kata Zemuh Ma'al Alif Maka Alif Ini Senantiasa Akan Melekat Pada Kata Kila Dan Kilta Wayuk Robani Biharokatin Muqaddarotin Dan Keduanya Yaitu Kila Dan Kilta Ini Di Dihrab Dengan Harokat Muqaddarah Baik Dia Marfu Mansub Ataupun Majerur Padahal Kedan Hal tersebut Ketika Kata Kila Dan Kilta Diidofahkan Pada Ismin Lohirin Isim Lohir Contohnya Adalah Hadro Kila Tolibaini Bahadir Kedua Siswa Itu Hadro Disini Kila Ini Fa'il Dan Berdasarkan Keterangan Dari Penesara Maka Kilanya Disini Yafa'ilun Marfu'un Wa'alam Atur Rof Ihi Nomadun Mukaddarah Dengan Tomah Mukaddarah Karena Dianggap Atakila Disini Si'rok Seperti Isim Maksur Gara-gara Dia Diidofahkan Ke Isim Lohir Itu Adolibain Kemudian Contoh Yang kedua Anak Tuhilad Tolibain Saya Mengucapkan Selamat Kepada Dua Siswa Itu Maka Katakila Disini Dia Maf'un Lubih Dan Tanda Mansubnya Adalah Dengan Khathah Mukaddarah Kemudian Contoh Yang lain Salam Tuhilad Tolibain Saya Mengucapkan Salam Kepada Kedua Siswa Itu Maka Kila Disini Dia Majrur Dengan Tanda Kasrah Mukaddarah Karena Dianggap Kilanya Diiraf Seperti Isim Maksur Karena Diidofahkan Ke Isim Lohir Contoh Yang lain Adalah Kirwan Allah Subhanahu Ta'ada Kiltal Jannatayni Atat Bukulaha Dua Kebun Itu Atat Bukulaha Mengeluarkan Makanan Makanannya Itu Hasil Panennya Baik Kemudian Wahaja Makna Paulihi Maka Ini Adalah Makna Perkataan Dari Ibnu Malik Dan Seterusnya Aik Maksudnya Adalah Sesungguhnya Isim Musana Dirofah Dengan Alif Ada pun Kata Kila Dia Dirofah Dengan Alif Apabila Disambungkan Dengan Domir Dan Ilahnya Berkedudukan Sebagai Mudof Ada pun Domirnya Sebagai Mudof Ilahnya Begitu Pula Dengan Kata Kilda Padahal Untuk Kata Ihnani Dan Ihnatani Maka Keduanya Mulhak Dengan Isim Musana Distatuskan Sama Dengan Isim Musana Maka Yajriyanyi Keduanya Itu Berjalan Atau Berlaku Dalam Masalah Irab Keduanya Sebagaimana Yang Berlaku Pada Kata Ibn Nain Dan Kata Ibn Tain Amma Adapun Dalam Keadaan Nasab Dan Jar Fa Innal Ya Tahullu Mahal Al-Alihi Maka Huruf Ya Ini Menggantikan Huruf Kedudukan Menggantikan Posisi Huruf Alif Untuk Setiap Irop Yang Telah Lewat Tadi Untuk Nasab Dan Jar Baada Fathih Ma Qublaha Yang Terletak Setelah Fathah Yang Terletak Pada Huruf Sebelumnya Lian Nahu Kanu Ma'lufan Ma'al Alif Karena Fathah Ini Tadinya Ma'luf Senantiasa Bergandingan Ma'al Alifi Dengan Alif Alida Oleh Karena Itulah Oleh Karena Inilah Bagia Ma'alnya Dia Tetap Ada Meskipun Setelahnya Itu Adalah Supun Nanti Mungkin Kita Perjelas Keterangannya Di Pertemuan Berikutnya Untuk Muttul Hakil Muttana Insyaallah Wutta'ala Kita Cukupkan Untuk Dars Kita Pada Pagi Hari Ini Kurang Lebihnya Demikian Yang Bisa Kita Baca Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh